di situ saya lihat kemarin saksinya siapa si nyopi munculnya si nyopi ada si nyopi si rosmanya kemana rupanya pelapor tak ada yang ada saksi jangan-jangan saling dorong jangan-jangan saling dorong kau lah yang datang ih loh kan nampaknya udah lah ini aku ini aku aku transfer nanti poliku wajib satu kilo ya kan ya ya hadiah masyid-masyid selamat menikmati selamat menikmati logika alias Taufik ini betul-betul dia sudah gila untuk mengobati rasa ketakutannya sehingga dia seperti orang sudah depresi betul-betul memang sudah tidak waras ketika diperintah-perintah oleh orang kafir suruh joget dia joget terus disuruh dia bergaya-gaya alai-alai dia juga bergaya-gaya dan beralai-alai oleh karena saking ketakutannya oleh ancaman Ahizuma ancaman Ahizuma ini pada Duzma dan juga Taufik ini ternyata karena mungkin si logika ini ataupun si Taufik ini tidak dapat lari kabur ke luar negeri karena kawan-kawannya yang lain sudah kabur ke luar negeri sehingga dia depresi kawan-kawannya betul-betul sudah gila kawan-kawannya jadi aduh betul-betul tidak waras kasihan anak istrinya oke demikian kawan-kawannya videonya harusnya harusnya kalau sudah namanya ustadz itu harus mengajarkan kebaikan silahkan mental masih sebagai pemimpin warga tiktok siap menjawab pertanyaan ustadz silahkan ustadz iya bagi putihnya gak dipakai gaya-gaya gaya udah mulai gaya logika gimana tiga mentang kalau berdua kena gak aku di gaji oleh rakyat maka untuk rakyat kita harus membahagiakan rakyat supaya kita mendapatkan mendapatkan yang namanya gaji yang berkah ustadz 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 kita pada siswa ayatnya kita lucu-lucu aja biarin ekologi selalu berdua selalu berdua apa yang mau kt selalu berdua cuman dia joget gak pakai baju putih masalahnya duit dia udah banyak mending lu berdua mending lu perlu berdua tuh ngurus dulu mulutnya kalian itu emang kenapa kita mulutnya eh eh gini-gini bang j bang j itu apa mula tunggu-tunggu 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 kita disini menggunakan lambang komunitas bang ya tolong apa katanya dijaga bang abang j mabang j emang kita kenapa oke siap-siap bang siap lu juga pak ustadz sebagai ulama lu gak pantas menanyakan hal seperti itu kocak loh apakah pertanyaan saya melanggar undang-undang ya memang saya bukan melanggar cuma salah abang mengelanggar undang-undang abang naik memperlalu saya tidak melanggar undang-undang apa yang anda risaukan udah teman-teman yang dibawa itu pak ustadz diturunin enggak teman-teman enggak usah enak mental enggak berani mereka enggak enggak berani kalau muslim turunin post enak mental kan pasti turunin pasti cuma yakin maaf ya memang harus itu aku lebih memilih rakyatku daripada kalian ya kalau rakyatku kita sebenarnya ustadz saya bukan rakyat rakyatnya gitu coba ini bang red diturunkan atau tetap di atas teman-teman bang red turun aja bang turun aja bang coba teman-teman bang red ini kita turun atau tetap di atas itu turunkan kok gimana masih turunkan maaf bang red ini permintaan rakyat bang maaf ya silahkan saya udah tahu kok aku dikaji rakyat jadi aku harus patuh terhadap rakyat wakil rakyat nih bos senggol dong gaya gaya sumpah sumpah bang sumpah bang ini malam ini komal yang paling saya nanti nantikan yang kayak begini bang lebih seru komal ini malam bang sumpah kenapa semuanya kembali ke suara rakyat lebih seru malam jujur sumpah jangan gitu abang ku aku kan tipe pemimpin yang memang peduli dengan rakyat nya bukan tipe pemimpin yang zolim yang menyakiti hati rakyat tidak boleh ya terima kasih ke anin aku dikaji oleh rakyat maka harus kembali kepada rakyat rakyat itu teman temannya rakyat itu yang telah memilih kita menjadi pemimpin maka kita harus hargai perjuangan mereka jangan kita tenggelamkan suara rakyat coba kalau kalian tidak percaya menurut kalian rakyat rakyatku yang setia apakah tuan logika ini layak menjadi pemimpin yang baik atau tidak coba kita butuh taping kalian coba suara rakyatnya mana suara hatinya mana menurut kalian kalau tuan logika ini apakah sudah layak menjadi pemimpin atau tidak senang malam-malam bang logika sudah happy banget bang chris bang chris iya bang chris sumpah saya ini malam ini koskan kos ini sebenarnya sebenarnya sepi sebenarnya dilarangkan ribu tapi karena bang logika ini saya sampai pecah ketawa ini malam sumpah seru banget iya layak katanya sebagai pemimpin busada layak layak kalau misalkan gue layak gak teman-teman jadi pemimpin ini ternyata Pak Ustaz minta naik lagi ternyata dia masih penasaran sepertinya tapi jangan kita naikkan dulu terima kasih ya berarti aku dipandang layak sebagai pemimpin masya 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 minimal kita gak bisa menjadi pemimpin di dunia nyata minimal aku sudah punya warga tiktok sendiri aman 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 oke kita sampai dulu ada kak ini kak ini selamat bergabung kakakku kak ini kak ini halo salam selamat malam salam 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 silahkan apa yang mau diindikan dari Kristen kak kak aku gak ada yang mau dibicarakan tapi dari tadi aku nampak Ustadz kan jadi aku pengen tanggapi dia mungkin ajarannya sudah kayak gitu ya kak jangan kesitu kak kak ini jangan ajarannya ya kena aku kok tanya aja mak lu gak ngerti kan jangan kesitu kak aku ya oke toleransi kak pribadi mengembalikan semua kepada rakyat itu itu pribadinya pribadinya kak itu pribadinya itu pribadinya mohon maaf pribadinya itu kak tapi kan sudah ada jawaban typing di bawah kan iya oke lah sehat selalu sehat selalu jadi kaya ini mau jadi ini apa coba mau jadi rakyat atau jadi ini bertinggi pejabat pejabat rakyat aja ini sederhananya aja di jauh banyak kali yang mau naik mister pun minta naik lagi gimana ini kasih naik aja silahkan 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 murid murid perkenalkan namanya murid kita ganti selamat pagi pagi bang murid bang murid dari Islam Islam bang tadi abang goyang mirip sama Yesus bang ini ingat teman-teman kalau bisa naik Islam dulu karena saya ini Islam saya akan jadi orang orang Islam disini itu sebagai tamu terhormat saya maka terima kasih bang yang akan memberikan mereka boleh bertanya sampai mencer mencer disini silahkan terima kasih bang tadi saya abang goyang mirip kali yang Yesus ngejap baybel kemarin bang pertanyaannya pertanyaan bang pertanyaan tapi enggak apa lah bang kami maafkan pertanyaan untuk kita berjalan lapang oh kayaknya bang murid ini gak bisa bertanya yaudah nanti kalau disini saya cuma komentar diop bang 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 yang bagus orang disuruh nanya loh nanya 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 kemana itu bertanya kesana itu menjawab siapa si dia siapa itu bertanya itu menjawab Tuhan Logika saya mau bertanya dari muslim atau kristen bang dari muslim oke silahkan pertanyaannya apa saya ingat dia bertanya ya dia bertanya saya pertanyaan saya kenapa rakyatmu ini oten semua oke silahkan rakyat-rakyat semuanya apakah kalian ini ya ini apakah Tuhan Logika harus menjawab pertanyaannya atau tidak iya atau tidak among kalau cari makan dari oten ya waduh wadidaw bang masmur maaf ya bang masmur ternyata rakyatku bilang gak perlu dijawab karena mungkin menurut mereka pertanyaan itu pertanyaan yang receh makanya gak perlu dijawab silahkan mau cari makan dari oten pertanyaan keduanya apa bang kamu mau cari makan dari pembangan oten ya silahkan masmur punya nomor rekening gak biasa transfer wajib menjawab atau tidak bonggo ternyata jawabannya masih sahabat tidak wadidaw maaf ya bang rakyatku masih mengatakan tidak perlu dijawab karena itu masih makin receh katanya semoga pertanyaan ketiga setelah menjawab itu yang saya pertanyaan kalau cuma pertanyaan receh berarti gampang belum dijawab mau bertanya ketiga ulangnya pertanyaan turun bang ya jawab rakyatku tolong sekali lagi aku jawab ya apakah tuan logika wajib menjawab atau tidak silahkan dijawab sekali lagi ketiga tahu oh tv udah pola itu bang turun kan katanya tutur katanya tidak menginginkan anda diatas maaf ya saya masih semua yang tak terhadap rakyat majinah rakyatku semakin hari semakin manis nyala bangku gimana tidak pemimpin bahagia ini definisi pemimpin dan rakyat itu pemimpin bahagia rakyat sejahtera sepakat sepakat atau tidak coba tulis ya kalau kalian sepakat tulis sepakat apakah kalian sepakat pemimpin bahagia rakyat sejahtera joket 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 aku ketawa telur banyak sepakat ini enak juga ya enggak bergaji lagi Oke silahkan mam perkenalkan dari Islam atau Kristen Mam mem memunah 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 sekali lagi enggak menjawab akan dan turunkan ya memunah ya memunah Oke maaf ya memunah terpaksa saya turunkan memunah di turun sendiri rupanya eh tolong ya rakyatku jangan kalian tambah lagi aku udah puyeng punya rakyat sebanyak ini masa ditambah lagi ternyata Bang Dred minta naik lagi aduh Bang Dred jangan gitu Bang rakyat sudah menyuruh Anda turun dari jabatan Anda ingat ya kalian yang naik-naik disini adalah calon menteri menteriku ya jadi kalian disini itu harus mendengarkan suara rakyat kalau kalian orang-orang petinggi disini pejabat-pejabat disini disuruh turun maka kalian harus turun ya kuasa 100% dipegang oleh rakyat supaya apa supaya menjadikan kokoh apa namanya ke dunia tiktok kita ini menjadi dunia yang nyaman oke saat anda menaik ke atas rakyat anda sebagai pejabat yang terpilih dan apabila rakyat menyuruh anda turun maka turun maka supaya anda bertahan disini berlama-lama maka anda harus bisa mengikuti suara hati rakyat betul rakyat 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 semua kalau betul kita joget lagi nih buadidaw buadidaw yang monggo untuk bang untuk pirdaus Ali perkenalkan agamanya Islam Oh Islam untuk tak istimewa kita dari Islam karena khusus Islam sendiri Islam juga maka saya berikan ya puas bertanya sampai menjadikan apa-apa anda begini karena sakit hati kan monggo untuk para warga tiktok mu aku tanya kau bukan tanya rakyatmu aku nggak tanya sama rakyatmu aku tanya sama kau apakah menurut warga tiktok rakyatmu gak penting bagi aku panas ya rakyatmu gak penting bagi aku oke coba warga tiktok ini orang dipertahankan atau diturunkan cepat kalian yang menjawab itu warga tiktok karena ini agak turun atau tidak gila kau topik topik semakin gila kasihan anak bini kasihan anak bini kau kasih makan uang haram kasihan anak bini kau kasih makan uang haram namanya Firdaus suaranya perempuan tunggu dulu ini namanya Firdaus disini kan kita gak ngapa-ngapain cuman bertanya, cuman menjawab apa hubungannya dengan sakit usyik katanya turun anjing betina usyik aduh aku bingung ya padahal kita gak berdebat gak diskusi gak ula bertanya kita cuman menjawab apa yang salah dengan pemimpin tukang logika sebegitunya aku kan sehingga menjawab segitu salah silahkan Mbak Rumi dari Islam atau Kristen Mbak Rumi Mbak Rumi oke maaf ya Mbak Rumi saya turunkan dulu Mbak Rumi aduh jadi gimana nih panasiat-panasiat dan pejabat-pejabatku yang masih disini silahkan kalian boleh berikan pendapat tapi jangan lama-lama satu orang satu menit lima menit berarti ya kita memberikan pendapat dari seberapa orang lima silahkan dari Bang Kristen satu menit jangan lebih jangan kurang kalau nanti kelebihan saya turunkan sama ini sama pendapat apanya bang maaf sebelumnya pendapat tentang awet ya anda boleh menyampaikan apapun satu menit silahkan kalau gak ada berani yang ngomong berarti kuturunkan karena disini kita butuh pejabat yang inisiatif tinggi punya pemikiran punya wawasan dan lain-lain silahkan satu menit satu orang jangan lebih jangan kurang silahkan pendapat apa coba ulang apa aja apa yang ingin disampaikan bebas satu menit ya nanti toshima aku kebelakang dulu bentar ya nanti aku pulang itu udah siap nanti silahkan dari Bang Kristen silahkan gimana gimana teman-teman pendapat tentang live-nya bang logik ini cocok gak dia mau share gimana ya wah udah Bang J lu aja duluan Bang J enggak lah Bang Bang Chris duluan ajalah kan dari atas turun kebawasan bang abang lah yang duluan saya minta pendapat aja sama teman-teman gimana pendapat tentang live-nya bang logik kayaknya mau minta pendapat pada teman-teman cocok gak saya tanggapi ya ya kalau boleh gak usah bahasa agama dulu disini ini kan dok rum netral toleransi gak usah dibahas agama-agama dulu untuk ini untuk menetralisir apa yang terjadi sekarang begitu ada berubah jangan makin beruh nah tuh kata teman-teman yang dibawa cocok jadi gimana abang Toshima apakah ada pendapat lain ya itu aja nanti tambah gak ada pendapat yang lain mau disampaikan apa gimana itu aja dulu nanti tambah abang Maxwell gak maksudnya maksudnya bang logika disini berikan respons aja tanggapan seperti apa apapun itu berikan tanggapan ya selamat malam teman-teman sekalian salam toleransi buat kita semua yang di komal maupun yang dibawa ya ya salam toleransi juga bangku iya jadi masuk menurut saya di rumbang logika ini adalah room toleransi room netral jadi siapa aja orang-orang yang masuk ke komal dilarang menghujat dan tidak boleh membicarakan soal agama setuju setuju kemudian kemudian kita dukung room toleransi ini bagaimana kita lihat di pertik tokan ini kayaknya sudah kayak terlalu apa ya ya kita lihat banyak yang menghujat apa segala macam mengenai soal agama-agama itu ya jadi saya sih secara pribadi tidak mendukung hal-hal seperti itu kemudian ya kita doakan bang toleransi bang logika ya apa yang dijalaninya sekarang kita doakan semoga berjalan dengan lancar ya kita dukung bang logika begitu begitu aja sih salam toleransi buat kita semua terima kasih bang logika bang logika bang logika ya lagi sibuk ya kalau bisa sih menurut saya lebih baik kita mengasih motivasi yang lebih baik buat teman-teman gitu ya semisalkan contohnya gini ya saya memotivasikan bagi Kristen dan begitu juga dengan Islam gimana oke sampai sudah dapat tadi wajata satu satu begini banyak begini bang logika ada juga yang mengatakan langkah baiknya sekali ini kita menyampaikan motivasi atau saling mengingatkan untuk sesama umat kita seperti Islam menyampaikan sama Islam kami Kristen menyampaikan pada Kristen gimana bang logika boleh boleh bang boleh oke bang nanti ini teman-teman kita sudah toleransi kalau ada tolong musim yang baik kan kita kasih mereka bertanya ini tidak toleransi dan kita tidak perlu bertanya tidak perlu premi apa apapun yang mereka pertama kita biarkan tapi bertanya kurang adil apa coba justru kita berikan lebih mereka tidak perlu mereka sibuk-sibuk berdebat cukup bertanya saja enak ini bang spartan ya kalau enggak salah suaranya iya oke bang lanjut jadi begitu teman-teman siapa tahu ada yang ingin menyampaikan motivasi atau mengingatkan teman-teman yang lain seimannya apa diperbolehkan ke bang logika apa teman-teman yang dibawa setuju enggak misalkan kita memotivasikan sedikit silahkan KNPK PI ya terutam toleransi salam NKRI tetap senangat bang tuang logika siap siap itu 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 makasih izin turun oke siap kalau bisa gini sedikit ya teman-teman usul dari saya kalau bisa walaupun ada nanti yang menghujat jangan bawa agama artinya kalau kalau ada satu orang contohnya dari agama muslim yang menghujat jangan kita bawa agama artinya orang yang salahkan jangan agama dan sebaliknya gitu itu usul dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya jawab dulu abang abang sabar saya 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 izin tanggapi dulu abang itu dari sudah dari awal bang tuan logika abang logika kita sudah memberi peringatan tiga hal itu bang itu sudah dari awal jadi jadi mungkin yang abang sampaikan benar tapi itu sudah kita bahas itu sudah menjadi sudah menjadi peraturan di dalam komalnya bang logika bang seperti itu bang sorry bang ya baik apa-apa itu bang oke oke coba sekarang bersapa dulu ya halo indri perkenalkan agama nama agamanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh shalom shalom live-nya bang logika ini saya dari Kristen bang dan saya sangat setuju dan sepakat bahwa Indonesia bersatu dengan munculnya apa forum logika seperti ini ya untuk kami selalu bertoleransi agar Indonesia tetap maju dan bersatu damai Indonesia ku tapi itu aku sudah apa namanya sudah memikirkan aku mau mencalonkan diri sebagai pemimpin di tiktok ini bang apakah abang siap menjadi mantap 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 aku setuju bang aku sangat mendukung itu bang demi toleransi kita demi persatuan Indonesia demi damailah Indonesia kami semua ternyata aku di coba yang setuju jadi aku jadi pemimpin di tiktok ini coba komentar yang di atas ada yang enggak sepakat enggak coba di jawab dulu setuju 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 sepakat setuju banget setuju tapi kalau bisa jangan tgp kekabau mula abang swartan ada-ada aja ini ada munggu swartan coba tembuskan taping terbanyak setuju aku makin yakin kalau orang hebat bisa memimpin rakyat yang sejahtera yang penting pemimpin bahagia rakyat sejahtera itu yang paling penting gimana cempat teman separtan kayaknya kayaknya kena diakti itu kayaknya separtan tunggu bentar gimana cara supaya pemimpin bahagia maka harus gajinya harus besar harus punya gaji yang banyak kirimkan gaji-gaji dari rakyat maka rakyat akan bahagia saya bahagiakan rakyat kalau bisa bang punya kantor tiktok sendiri bang lebih masuk itu bang semua dari rakyat maka kembali kepada rakyat semua saya terima kasih gajinya ada yang kepanasan di bawah bang joket 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 enggak teman-teman joket enggak teman-teman joget kayaknya harus itu emang enggak biar setia semua ternyata sudah sudah tidak ada musik di sini jadi belum pulang nih bang logika belum pulang nih jadi bang logika belum pulang nih apa sudah pulang belum ini kita mau jadi warga medan bang yang penting rakyat setuju kita jadi warga medan bentar lagi turun paus ada yang kasih paus terlalu besar itu nanti aku sanggup bahagiakan dia setuju orang ini aku jadi warga medan gimana kerjaanmu disana babat ladang orang bisa kasih gaji bukti pari biar ngetur naga bukanku mainkan oke lanjut apalagi yang kita bahas ini 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 lagi kak to at sigi dari musim atau krisken kak kalau kaya setuju harus bisa sempurna kajinya malam ini logika kaya teman-teman pejabatnya tetap miskin jadi bang logika ketua forum ya sebagai ketua kami pemiru miskin oh keren banget memang setuju aku juga mendukung loh ya dia tidak sebagai pemimpin di komal ini dia juga pemimpin sebagai penguat toleransi mantap sekali bang aku mendukung sekali dengan ketua forum ini sebagai bang logika sebagai ketua nya aku sangat mendukung berarti kalau aku menjadi pemimpinnya aku akan menjadi pemimpin yang bahagia dan akan mensejahterakan masyarakatku gimana masyarakatku apakah kalian sudah merasa sejahtera atau tidak kalau betul silahkan kami sejahtera ketik kami sejahtera kalau kalian merasa sejahtera oleh saya kalau tidak katakan terakhir terakhir Prabowo atau logika no kita pemimpin di tiktok ya kalau di tiktok aku pemimpinnya senjatanya ini telat dan berasa aneh di kuping saya itu aneh kenapa aneh karena seibarat mereka ini memandang bahwa apologet Islam ini anak kecil kalau ribut penghujat katanya jangan serahkan ke pihak berwajib tapi serahkan kepada umat Islam biarkan umat Islam yang memberikan nasihat pendalaman memberikan materi supaya kemudian tidak lagi menista atau menghujat begitu juga dari pihak Kristen kalau ada yang menghujat kembalikan ke Kristen untuk dibina dan kemudian diperbaiki lagi cara diskusinya ini yang saya lihat dari dari video tadi ini apa takut atau gimana mau mundur atau kayak mana ini kok jadi aneh gitu loh dan terlepas siapapun yang ada di situ mau dari HBB mau dari apa tadi GAPAI saya tidak peduli kalian ya saya tidak peduli kalian karena kalian ibarat pahlawan kesihangan sudah terjadi kayak gini dosma sudah menari-nari kasian dia sudah menghayal-hayal sudah di atas langit ketujuh dia punya hayalan joget kemana-mana kalian muncul tiba-tiba jadi pahlawan kalau ada yang menghujat dari Islam kembalikan biar dibina sama umat Islam kalau ada yang menghujat dari Kristen kembalikan kepada umat Kristen biar dibina bu 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 mandi sana cuci muka kau telat yang benar itu si dosma kau suruh bikin pernyataan minta maaf baru hebat walah kalian bikin aliansi ormas Islam ormas Kristen sepakat eh kuclo yang melaporkan kalian kau yang laporkan ke polisi bah lul kau pula yang mengatakan jangan laporkan ke polisi di mana sekolahnya orang-orang ini katanya orang hebat yang melaporkan kalian yang seruduh rumahnya Ratu Ento kan kalian kok jadinya sekarang jadi kayak gitu ya untung baik kalau kalian itu dari ormas Islam yang resmi untung baik kalau kalian itu benar-benar dari ormas yang kalian sebutkan tadi loh kalau cuma politikus yang kalian buat hanya untuk memberikan pesan kami ini loh damai loh kakakakak kami gak ingin jalar hukum lah apa si kopla enak rupanya kalau udah kena panasnya api enak enak udah terbakar sama api enak emang enak kalau udah panas panas itu keringat-keringatmu udah keluar-keluar itu makanya sebelum bertindak mikir dulu ini orang kenapa kok keluar-keluar di sosmed ada apa kok pelajari itu dulu oh ternyata latar belakangnya itu adalah lembaga beibel Indonesia itu dulu lihat kamu kalau mau menghancurkan kemudian atau menghentikan orang mabok caranya jangan kok ke warung-warung hancurkan botol-botol sementara pabriknya operasional terus jangan itu namanya kopla kau suruh orang berhenti mabok warung-warung yang kau hancurkan bukan kayak gitu pabriknya yang kau tutup subaida pabrik yang kau tutup supaya tidak memproduksi lagi kata-kata Al-Quran di dalam beibel kalau mau menghentikan itu lalu kemudian misionaris-misionaris kau lama kau hentikan mereka pergi ke pelosok-pelosok bawa beibel bahasa Arab kumpulkan anak-anak Islam kemudian suruh nyanyi-nyanyi Yesus itu yang kau hentikan pelukat jangan kau bikin aliansi kami dari ini meminta itu yang dia walah kucilu jangan kau bikin perang kalau kau tidak lihat medannya jangan jangan itu namanya pengecut sekali kau teriak lanjutkan kecuali pelaku utama suruh maju si dosma itu bikin video minta maaf kepada Bang Suma kepada apologet Islam Indonesia kepada umat Islam se-Indonesia baru kita menghitung apa pula yang orang kayak gitu kau suruh bicara kepada yang dari umat Islam yang menghujat serahkan kepada ermas Islam untuk memperbaiki kepada penghujat Kristen kembalikan kepada ermas Kristen untuk memperbaiki jangan saling lapor kau disini klaim personal jepit kau bahlulnya segunung talal kau sudah melakukan tindakan itu sudah lah hadapi dong ngapain kau sekarang kayak apa kayak yang jantan yang bertelur panik loh kau saya bisa bertelur sih udahlah kawan kau jangan sosokan sandiwara kayak gitu kalau aku bagi saya jangan kau sandiwara jangan jangan yang benar sekarang si dosma yang melapor itu kau suruh minta maaf maaf bang suma sebenarnya yang harusnya aku lapor itu yang menginjak bebel yang menginjak Al-Quran bang suma yang harusnya aku lapor nah itu baru jantan gimana mau jantan cara jalan juga kayak itu kayak aduh hai itu yang harus kau selesaikan sekarang nelpon sana nelpon sini udahlah kau bikin pernyataan sikap lah depan umum aja aliansi eh kapret telpon sana telpon sini dah selesaikan tugasmu kalau sudah melapor selesaikan tugas kau itu kecuali kecuali ini kau lihat kau buka itu cakrawala berpikirmu kau lihat itu para penghujat kristen itu yang menghujat islam selalu yang mengatakan umat islam menyembah batu besidiki mengatakan bahwa nabi muhammad bla 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 rudy yohannes mengatakan umat islam itu bla 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 kau lihat sekarang dia sering serang kenapa itu masih mau kau datang besok kau sudah lihat itu kalian lihat penghujat penghujat kalian itu sudah saling cakar-cakaran satu sama lain gara-gara-gara gara kau itu dosma belum lagi pak bombom sekarang itu tidurnya gak nyenyak tiba-tiba aja dia indonesia sekali tiba-tiba aja dia bersedara semua dengan umat islam umat islam itu adalah saudara kita umat islam itu adalah satan air dengan kita dulu dimana kau usma sapam dimana kau kau bawa badimu tujuh badimu apa sepuluh badimu kita main dalam sarung sekarang aku ini juga adalah orang selawisi selatan saya danantur raja kampret kampret kau sudah tahu umat islam itu tidak bisa melihat kekufuran tidak bisa melihat kemungkaran umat islam itu kalian mungkar di depan kami menghina rasulullah menghina 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 Al-Quran menghina kemudian akidah islam sekarang giliran dosma menjerat kalian wah tiba-tiba kita bersedara apa sih kau muncul lagi si Rudy so akrab so akrab-akrab sama dindanora ada lagi yang bikin politik dia pikir bang semua itu gak paham politik praktisnya dia serang si Rudy seakan-akan memberikan pesan lihat lo aku bela-belain kalian jangan laporin aku ya lihat lo aku hujat si Rudy yang kau lawan ini umat islam umat rasulullah yang setiap ada keputusan harus berdasarkan akal dan wahyu ya harus kau paham itu harus kau paham itu jadi jangan nentikan itu yang bikin-bikin kayak gitu kami minta kepada jangan dipolisikan jangan saling lapor kau yang memulai kami hanya mengikuti rama musik yang kalian bunyikan dan kamu jangan pikir kami takut enggak kami enggak takut kita cinta negara ini negara hukum ya jangan kau pancing-pancing bos jangan kau pancing-pancing jangan kau pancing-pancing jadi dari semalam udah dua malam aku bilang tampilkan si dosma itu di depan umum ya kemudian dia konferensi pers sebagaimana dia pertama melaporkan saya sekarang kau undang semua yang pernah kau undang kau piralkan bagus aku minta mbak bang aku ini kan belum tahu kalau apolaget itu kayak begini aku anak baru loh maafin aku ya bang gitunya begitu saya memberikan ancaman di publik untuk menutup api mama maafkannya sekarang bulu pantatku hangus terbakar sama api mama gitu jangan sesok jadi pahlawan kepada penghujat islam biarkan nanti dari rumah islam yang yang mengatasi dari dari penghujat kristen biarkan nanti rumah kristen eh eh bah lul dari mana kalian ini muncul tiba-tiba jadi pahlawan kesiangan hmm kalian yang melapor sekarang kalian yang mewek gak malu kalian ha gak malu gak malu kalian kalian yang melapor kalian yang melapor kalian yang menangis ha gak malu teman-teman gapai kalian gak malu gak malu kalian gitu ada pernah kau diajarin itu di agama kita ada diajarin kayak gitu bertindak habis itu menjilat tindakannya sendiri meludah habis itu meludah menjilat ludahnya sendiri ada kau diajarin kayak gitu kalau dia oke lah namanya dia bukan namanya juga non muslim tapi kalian wey saudara-saudara yang mengaku dari gapai tadi ini ada kau diajarin dalam islam kayak begitu kau lempar batu habis itu orangnya marah kau sembunyi tangan habis itu ngomong eh teman-teman jangan lempari orang lah enggak bagus kayak gitu di mana kau belajar semangat islam dari mana yang aku dapat itu kau belajar jadi pejuang di mana waduh para kalian ini mudah-mudahan saja itu bukan dari dari kita ya teman-teman walaupun dari aliansi mudah-mudahan bukan dari islam tapi hanya ya dari entah entah dari mana rimbanya kok tiba-tiba penampilannya kayak wali songo tinggal kurang kuda aja dengan dengan tongkat jadi diponegoro kalau sudah ada tongkatnya dengan kudanya udah mirip general siapa gitu ya pangeran diponegoro pangeran diponegoro bukan imam boncon bukanlah oh bukan jangan nah jangan kayak gitu-gitu jangan kau publish ya aduh kayak mana berapa kali harus ku praktekkan ya kau aja si dosmart suruh duduk di tengah-tengah situ kalian kumpul suruh minta maaf begitu bagusnya baru dibilang hebat yang kau bikin malu saya kau ngaku ngaku lagi sebagai aliansi dari mana kau bikin malu saya sebagai umat islam tak ada di islam kaida-kaida kayak gitu sekali lempar batu lempar jangan kau ngoner pancuri kau bilang saja kami dari ini meminta kepada dosma untuk segera menampilkan wajah di depan umum karena sudah dua pekendak muncul-muncul di permukaan apakah ikut di singapur bersama dengan si lina wijaya atau kemana muncullah muncullah disitu saya lihat kemarin saksinya siapa si nyopi munculnya si nyopi ada si nyopi si dosmanya kemana rupanya pelapor tak ada yang ada saksi jangan-jangan salin dorong jangan-jangan salin dorong kau lah yang datang loh kenapa menolong yang nelp udahlah ini aku ini aku transfer nanti poliku wajib satu kilo iya kan ya benar kan jangan-jangan loh kok yang pelapurnya aku gak nongol aku gak hadir ya mas aku ada seleksi mudah-mudahan saya lolos untuk mewakili Indonesia program kecantikan tahun depan kamu aja ya hey apa kau yang melapor kau yang gak nongol yang-yang-yang-yang saksi pula yang datang saksi apaan kayak gitu alamak aduh dosma dosma kau salah lawan dek salah lawan kau dek kau tampilkan lagi kemudian ada apa itu namanya ya martini ya martini namanya martini ustazah martini ustazah atau martini apa ustaz itu yang semua agama sama apa harboko martono bang martono mobil hartop siapanya ustazah martini omar markona teman 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 keliru saya itu markona ha ajina moto ah udahlah campi kali aku sebut namanya ustaz yang menyamakan semua agama sama kata dia eh kupijak juga lemahnya kusuruh walang sangit gigit bibirnya orang-orang kayak gini ustazah dari mana kredibelnya kok semua agama sama hei bahlul kalau semua agama sama berarti semua Tuhan yang kita sembah itu sama keblema ustazah indomi kau ini semua agama sama kasar kucu gimana ini si dosma kok kumpul orang-orang kayak gitu dosma dosma entah apa-apanya kok kumpulkan eh jadi saya kasih ya saya kasih solusi ya kok coba lihat itu Rudy Yohanes sudah perang pak bombom sudah sudah mulai ketar-ketir gak bisa lagi dia bernapas dengan tenang penghujat-penghujat yang lain coba kau lihat jadi solusinya dosma karena kau yang memulai kau yang mulai om kamu harus menghentikan ini kau yang harus menghentikan kau jangan berbuat habis itu kau lari jangan kayak gitu ya kau tampil di depan kemudian kau saya lihat piti-pitimu orang kirim kau jago kali lah paling sakti ku rasa kau senior kita kemudian pak alam sejuga kau sindir-sindir rupanya kau baru ku tahu juga hebat kali kau hebat kali kau rumahnya super kali kau rumahnya kau jadi pengacara kau bela ini kau bela itu yang oh ini yang bikin kesaksian palsu sampai anaknya orang mati dibilang pilatus aku tahu mereka ini menyerahkan kemudian karena dengkin nah itu nah ini itu lah jangan sama kau pakai itu lah ya kesaksian palsu yang membuat dia mati sampai dia jadi korban masih bisanya itu kau tangani kau cari tentara Romawi yang membunuhnya kau selesaikannya itu baru kau hebat adakan sidang ulang rekonstruksi kemudian ternyata beliau itu karena kesaksian palsunya dia tersangka dia menjadi korban udah panggil itu tentara-tentara Romawi sidang ulang kenapanya kau melakukan ini baru kau hebat kau umumkan itu baru ku jempol kau jadi kesimpulannya ini sudah menjadi kistru dan menjadi konsumsi publik ya maka si dosma yang harus bertanggung jawab untuk membuat teduh keadaan saya udah sampaikan kepada teman-teman beberapa aliansi dari perkumpulan anak-anak muda medan barusan tadi sore sampai malam tolong buatkan bang sumah acara sebelum ramadhan di medan buat semeriah mungkin di alun-alun undang bang sumah datang untuk tablik akbar apologet hadirkan semua umat islam yang ada di medan bikin acara semeriah mungkin apologet bertoleransi oke dan alhamdulillah diiyakan oleh teman-teman doakan teman-teman kita akan hadir kalau di ACC semuanya berjalan dengan lancar ada izin keramaian dan seterusnya di medan sebelum bulan puasa bang sumah akan hadir kemudian untuk memberikan materi apologet materi apologet akan mengajarkan kepada generasi umat islam untuk belajar tentang apologet dan mengerti arti sebuah toleransi agar tidak kebablasan toleransinya maka kita akan kupas di sana kalau ada tokoh-tokoh dari saudara-saudara kita Kristen undang kita berbicara sama-sama di atas panggung supaya umat islam itu tahu ini loh batasan agama islam ini loh batasan agama Kristen yang harus anda lakukan buat semeriah mungkin supaya kerukunan umat-antar umat beragama di kota Medan dan sekitarnya itu bisa berjalan ya berjalan dengan baik saling mencintai saling menyayangi karena adanya kisri ini kemudian adanya para apologet Kristen yang suka menghujat menista maka kami hadir jangan salahkan kami kemudian ketika kami melakukan perlawanan karena kami tidak memiliki prinsip kasihi musuh enggak bagi kami musuh dalam bahasa Idrani itu satan satan itu musuh bagi kami dan kami tidak akan pernah berdamai dengan setan kami tidak pernah bernama dengan musuh 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 tapi sampai hari ini kami belum punya musuh di negara ini saudara Kristen adalah saudara kami musuh kami kalau pun ada hanya segelintir orang yang menghina Rasulullah yang menghujat Rasulullah yang menghina Allah itu saja musuh kami selain daripada itu Kristen yang masih damai-damai dengan kita itu adalah saudara-saudara kami yang wajib kami hidup berdamai dengan mereka itu yang perlu dipahami jadi sekali lagi saya umumkan di sini sudah sampaikan kepada teman-teman beberapa aliansi tolong supaya tidak berkepanjangan mari sebelum bulan suci Ramadan kita adakan tablik toleransi apologit Islam Indonesia di kota Medan tepuk tangan yang setuju akdir Allah akbar nanti hadirkan dosma disitu biar tak ajarin gini lu toleransi itu kayak begini batasan-batasan toleransi itu kayak begini kira-kira ini joget-joget depan oh kalau saya saya jujur wajarin enggak kalau itu wajarin jurus patah-patah jurus kodok memakan naga dia kan jago banget dia kan jago banget gurundah dia jago banget joget-joget depan lambang kakbah depan kamer kakbah kalau itu saya serahkan kepada kepada pakarnya nanti diantang ganti kalau itu kalau itu ininya apa bagian-bagiannya sudah kita bagi-bagi ini bagiannya ini bagiannya ada yang bahas tentang kakinya ada yang sepatunya ada yang caranya jalan yang gelegem-gelegem gelum gelum mulai gelum mulai apa gelum 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 itulah ah gelum bagus gemul mulai oke di pelancar gelum oke bagus dah sekiranya begitu sementara saya serahkan kepada sahabat-sahabat yang lain yang pada intinya video tadi itu menggelikan saya ya video tadi itu menggelikan saya silahkan saya kembalikan komputer sebentar bang Zuma bang Zuma boleh kita kasih kabar bagus dulu boleh dicek di WA bang Zuma sudah saya kirimkan biar bang Zuma banyak sekali Viti-Viti loh Ustaz Zuma dikabarkan katanya lari dari keredaran udah kabur katanya takut itu orang sudah itu yang orang buat begituan manjat pohon jatuh kebentur kepalanya baru itu ah Masya Allah ini hasil hasil buah pekerjaan Zuma ini Alhamdulillah Herab Alamin Masya Allah terima kasih terima kasih saudaraku Zuma berkat anda berkat anda anda akan menghasilkan buah yang anda tanam sendiri ya oke Dinda saya sudah baca makasih silahkan diambil Ali oke atau Buda Angun dulu yang silahkan Buda Angun yang baru bergabung ada juga seorang hanya pandeng otak betanya sudah dijawab mengatakan belum dijawab karena memang ya gimana otak mereka yang tidak sampai ya apakah otak mereka yang tidak sampai atau kan memang sengaja mau cari pasal secara saya memang bukan tidak paham maksudnya ya tapi karena memang wajib bodoh sampai mati itu jadi biarpun berbuih-buih disampaikan tetap tidak akan masuk di akal pikirannya ya karena menjadi kafir itu wajib bodoh sampai mati nah untuk para hamba Allah yang lain juga ya disana ketika asisimah memberikan pemaparan itu semuanya diam diamnya itu bukan diam tidak tidak hirau atau abai terkesimah bahkan saya aja kalau beliau berdebat saya dari dahulu itu menyimak sampai benar-benar klimaks memang luar biasa jadi apa yang menjadi penyampaian itu memang benar-benar ilmu jadi istilah kata itu kalau orang kata itu daging semua karena memang ilmu yang diberikannya oke demikian saja kamu sendiri yang dapat saya sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah khayr khil khayr khil khayr khil khayr khayr yami all lahu ol ala mana sibi wal ma roti souha Allah Nima subhanahu Allah 有 subhanahu subhanahu Allah subhanahu